Intro Pulihkan cedera rombak nori latihan rutin di gym Kapten AC Milan Alessio Romagnoli digabarkan telah menjadi latihan di gym di kota asalnya agar dapat sepenuhnya siap membuka musim baru nanti Romagnoli terpaksa harus melewatkan beberapa pertandingan terakhir musim lalu lantaran masalah betis yang membuat remaja berbakat Matteo Gabbia memiliki kesempatan lebih banyak beraksi di tim utama dan mengisi lubang yang ditinggalkan sang kapten Menurut kabar dari Milan News, pemain internasional Italia tersebut berharap bisa siap saat squad Rasuneri yang lain kembali berkumpul Senin 24 Agustus mendatang meski dengan libur musim panas yang begitu singkat dan ia pun dituntut bisa pulih dari cedera yang dialaminya Kenyataannya menurut kabar dari di himbun, Romagnoli telah menjalani latihan setiap harinya setelah beberapa hari menikmati liburan di sebuah gym di ansio yang merupakan kota asalnya Punya tenangan indah sang mantan ngebuat balikan bersama AC Milan Winger World Force Gerem De Lovu menyatakan membuka kesempatan untuk kembali memperkuat tim Serie A Liga Italia yang pernah ia bela AC Milan De Lovu gagal mempertahankan Watford di kompetisi tertinggi Liga Inggris 2019-2020 setelah tim berjuluk The Hornet itu hanya finish di posisi 19 kelas semain akhir Demi menjaga performa agar tetap ada di level tertinggi, Gerard De Lovu menyatakan ingin hengkang dari Watford musim depan Dilansi dari Football Italia, mantan pemain Barcelona itu menyebut AC Milan sebagai pilihan pertamanya jika ia benar-benar cabut dari Watford De Lovu mengaku mempunyai kenangan indah saat membela panci merah hitam walaupun hanya setengah musim saja pada 2016-2017 AC Milan adalah opsi pertama saya untuk masa depan, saya menghabiskan 6 bulan dengan fantasif, disanalah anak perempuan saya lahir kata De Lovu Walaupun menjadikan AC Milan prioritas utama, De Lovu juga tak menutup kemungkinan untuk bermain di tanah kelahirannya Spanyol atau tetap bermain di Liga Inggris Ada beberapa pilihan di Spanyol dan Inggris juga, tapi yang paling utama saat ini adalah mencapai kesepakatan agar bisa pergi dari Watford, Fugas, De Lovu Di taksi Chelsea dan Fiorentina, back di AC ingin kembali ke Milan Pemain bertahan tarisan Germany, Thiago Silva dikabarkan ingin kembali ke AC Milan meski santer dikaitkan dengan Chelsea dan Fiorentina Thiago Silva diperkirakan bakal meninggalkan PSG setelah ia memimpin tim di Laga Final Liga Champions pada akhir pekan ini Dan De Laga menyebutkan De Luz sedang mempertimbangkan tawaran untuknya Kena tidak mekian, Calcio Mersatu menyebutkan bahwa pemain internasional Brazil tersebut bakal menangkan kontrak berdurasi 2 tahun dengan bayaran 4 juta euro atau sekitar 64 miliar rupiah bersama La Viola dan sekali lagi berkarir di Italia Akan tetapi, jurnalis Paolo Paganini berbicara kepada Rai Sport dan menyebutkan bahwa mantan bintang Fluminas tersebut lebih memilih destinasi lain yang tak lain dan tak bukan adalah Rossoneri Club yang ia tinggalkan 8 tahun lalu Bagi Thiago Silva, prioritasnya tetap Milan, jika ia benar-benar kembali ke Italia, ia akan lebih memilih bermain bersama Rossoneri lagi, ujar Paganini Daniel Maldini banjir tawaran begini keputusan Milan AC Milan dikabarkan mendapat banjir tawaran untuk Daniel Maldini pada musim panas ini namun pihak klub ternyata memiliki rencana tersendiri Menurut pemirtaan dari Calcio Mersatu, Daniel Maldini ingin melanjutkan warisan keluarganya bersama Rossoneri setelah ayahnya Paolo dan kakeknya Kesar menjadi bagian dari sejarah klub lebih dari 40 tahun Berpaca berbakat tersebut tengah berjuang agar bisa belajar dari jelatan Ibrahimovic dan sedang berjuang untuk menjadi salah satu keluarga inti Milan dalam beberapa tahun terakhir Sementara pihak klub jelas tidak akan meminjamkannya ke klub lain musim panas ini mengingat mereka ingin mempertahankannya di squad senior Sejumlah klub baik di seri A maupun di seri B telah mengajukan penawaran untuk Maldini dengan memberikan jaminan lebih banyak waktu bermain ketimbang yang bisa ditawarkan Rossoneri Di atas semuanya, Monza yang kini dimiliki oleh mantan presiden Milan Silvio Berlusconi telah mengambil langkah konflik dalam beberapa pekan terakhir Untuk merangkut produk jebulan primavera tersebut mengingat mereka telah mengamankan promosi ke divisi dua liga Kena tidak demikian, Stefano Pioli juga menginginkan Daniel tetap di squad-nya setidaknya hingga Januari nanti Sehingga ia bisa berkembang di Milanelo dan berharap bisa mencuri beberapa senyata rahasia dari antaradik dan rekan-rekan satu timnya yang lain untuk kemudian menjadi salah satu bintang di masa depan Milan kembali jalan kontak dengan agen Mohamed Simakan Milan News menyebutkan April lalu bahwa Rossoneri telah mengarahkan radar mereka pada Simakan dengan kontak telah digelar antara eksasa seri A tersebut dengan agennya Outlet yang sama lantas menambahkan awal bulan ini dialog tersebut dirganggu selama beberapa saat Akan tetapi masih ada ketertarikan dari raksasa seri A dan terkait hasil dari negosiasi mengingat sang pemain bertahan ingin bergabung ke Milan Kini Milan News memberi informasi terbaru mengenai Simakan dengan mengklaim bahwa Rossoneri terus memantau situasinya dengan seksama Outlet tersebut menegaskan kembali bahwa pemain U20 Perancis tersebut sangat berminat dengan wacana hijrah ke San Siro Dan telah ada kontak lebih dalam yang dijalin antara manajemen Milan dengan agennya Tak hanya itu saja terucap janji pul akan ada perkembangan lebih jauh mengenai situasi tersebut di masa depan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih